Halo teman-teman Motor Posmodip, balik lagi bersama saya Anvir Daus Kali ini Gue mau ngulas nih Yamaha F1ZR Mungkin alirannya kayak restomode Restomode gitu ya Di restorasi kayak ori, tapi pake part-part yang Wah, buat anak-anak lama pasti Senang banget liatnya Oke, gimana ubahannya? Simak terus videonya ya Nah, ini dia teman-teman Yamaha F1ZR Punyanya Om Zakamara nih Yang konsepnya Restomode Jadi restorasi campur modifikasi gitu Tapi pake part yang Anak-anak nantis pasti salut lah Ngeliatnya Ini digarap di FF Speed Shop ya Di Durensawit, Jakarta Timur Yang emang lagi aktif sih Ikut kontes modifikasi Salah satunya Bahwa F1ZR produksi tahun 97 ini Ubahan pertama yang keliatan Jelas warnanya nih ya Ini pake warna kuning yang Sekilas kayak F1ZR kuning limited edition tuh Yang kodenya kalo gak salah RYC1 ya Tahun 99 Tapi kalo ngeliat skema warnanya Beda nih Kalo LE kuning itu kan Kuning biru silver Nah, kalo punya Om Zaka ini Di remix nih Jadi putih, biru, kuning Makanya keliatan Om look Tapi beda dari yang lain Cakep nih Warnanya udah 90s banget Part-part yang ditempel Juga idola pengguna F1ZR nih Misalnya dari area batok lampu ya Dipasang Fizer-nya Yamaha 125ZR Berserta spionnya Terus Part pengeremannya Beuh Old school nih Ini pake master rem Nissin Daytona ya Yang modelnya Aksial Dan tabungnya khas ya Gepeng gitu Terus Biar serasi Handle kopling Juga pake cabutan Kawasaki IR6 nih Yang sama-sama ada Adjuster bulletnya Dan kalo ngeliat area Kokpitnya Uh, mulus ya Ampe speedonya juga nih Keliatan juga Gak spontan Udah pake Daytona Yang emang favorit Anak lama sih ini ya Nah ngomongin soal Daytona Emang banyak merek lawas Asal Jepang ini nih Nempel di F1ZR ini Yuk kita absen Paling keliatan sih Pelletnya ya Pake Daytona Palang 3 Yang wah Ini nostalgia ya Ingat Motor Road Race Jaman lawas dulu Terus Ciri khasnya itu Udah ngedukung tubeless tuh Di era 90an Nah Diceritain sama Om Sofian tuh Dari F8 Speed Shop Sekarang Pellet ini Karena barang Nosnya udah langka Harganya dahsyat banget Makanya F8 Speed Shop ini Impor nih Dari Malaysia Dan katanya sih Harganya tembus 10an juta Wah Edun Nah Biar itu keluarga Cakramnya juga Pake merk Daytona Yang rare juga nih Karena masih ada Cap Daytona Kolaborasi sama Gulliver Spanyol Ini juga nyarinya Waduh Mesti ngerayu pedagangnya ya Dan akhirnya dapet nih Meskipun ya Aslinya ini buat Scorpio Makanya dibikinin adapter Toplander segini Yang juga pake cap Daytona Mantep nih Nah Mesti ada pengereman Menat juga di kalipernya Sekilas dilihat Kayak Nissin Samurai ya Ternyata ini kaliper Nissin Punyanya Honda CB650F Makanya Bodi kalipernya Keliatan gede Dan biar agak centil Dikit Pake baut-baut Titanium Nah depannya udah patent Kita ngeliat belakangnya ya Depannya udah Daytona Belakangnya juga Mesti sama nih Kayak shock breakernya ya Yang khas banget tuh Warnanya Daytona ya Pake warna spring merah Terus bodinya warna emas Gear set juga pake Daytona Duralumin Dan biar agak kekeran dikit Swing armnya pake B-Pro yang non stabilizer Cakep nih Oh iya Selain baut-baut Pake titanium Biar segeran dikit Beberapa part mesin Ama bodi ini Lapis chrome Kayak footstepnya Behel Dan ini juga Keliatan ya Style anak lama banget Kalo jaman-jaman sekarang Kan demennya Carbon fiber tuh Nah Biar tampilannya udah cakep Dan kinclong ini Pas lagi liputan ini Ada satu bagian nih Yang bikin penasaran banget Yaitu kenal potnya Karena ini pake merek Yeyepang nih Ini merek legend ya Asal Malaysia Yang dulu Uh laris banget tuh Buat motor 2 tak Sayangnya nih Pas lagi ngerekam video ini Aduh F1ZR nya ini Lagi gak bisa hidup nih Kayaknya karena Kelamaan disimpen ya Dan ya khasnya Motor 2 tak ya Kalo lama gak hidup Mesti bongkar karbu dulu lah Terus bongkar yang lain-lain Sayang nih ya Padahal kangen nih Dengar suara 2 tak yeyepang Yang wahas banget Garingnya itu Untungnya F1ZR dan pasukan motor 2 tak lain Bakalan hadir nih Di acara 2 stroke day Di otobursa Kapan acaranya Nih videonya Oke sekian dulu ya Ulasan singkat F1ZR Resto Mode FS Speed Swap ini Gak cuman VCR ya Ada juga motor garapan FS Speed Swap lain Yang cakep-cakep Tunggu ulasannya Di motor plus modif Saya Rengverdaus Out dulu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.